Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Laga berat sudah menunggu Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 Mereka bakal menjamu PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada 5 Februari Laga yang tidak mudah karena PSIS saat ini sedang dalam performa apik Buktinya, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu ada di urutan 4 klasemen sementara Namun, Arema punya sebuah modal bagus jelang laga ini Mereka punya momen untuk mematamatai permainan PSIS Karena calon lawannya itu akan menjalani laga tunda di markas Persebaya Surabaya pada 30 Januari Tentu kami akan melihat seperti apa permainan mereka Dari situ akan diketahui gambaran yang akan dilakukan ke depan Ini jadi sebuah keuntungan, kata pelatih Arema FC, Fernando Valente Seperti diketahui, Liga 1 libur sejak pertengahan Desember Tentu setiap klub melakukan pembenahaan saat libur Mayoritas klub melakukan persiapan tertutup, termasuk Arema Mereka menggelar uji coba tertutup melawan Persis Solo di Stadion Sriwedari Pekan lalu, sekarang, kami fokus dengan persiapan tim Kami sangat optimis bisa meraih 3 poin di pertandingan nanti Jelas pelatih 64 tahun ini Sebenarnya, kedua tim ibarat bumi dan langit jika melihat posisi di klasemen PSIS bersaing di papan atas Sementara Arema ada di zona degradasi Tapi, Arema menegaskan jika posisi di klasemen tak bisa jadi patokan Karena saat ini tim papan bawah punya semangat ekstra agar tidak terdegradasi ke Liga 2 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!